Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Presisi Utama. Beberapa daerah melaksanakan pemuhutan suara susulan pada pemilu 2024 karena berbagai sebab. Salah satunya di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Sebanyak 14 tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten, melaksanakan pemilu susulan minggu 18 Februari 2024. Pemilu susulan ini dilakukan karena sebelumnya di beberapa wilayah Pondok Aren dilanda banjir, sehingga gelaran pemilu terpaksa ditunda. Masyarakat di wilayah Pondok Aren tampak antusias mengikuti pemilu susulan ini. Wali Kota Tanggerang Selatan, Benyamin Daphni, meninjau langsung beberapa tempat pemungutan suara di wilayah Kecamatan Pondok Aren dan mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh Polres Tanggerang Selatan. Seperti diketahui bersama hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Februari 2024, di wilayah Hukum Kecamatan Pondok Aren dilaksanakan pemilihan umum yang tertunda. Ada beberapa TPS di wilayah Pondok Aren, yang pertama ada 12 TPS di Kelurahan Pondok Kacang Timur, 2 TPS di Kelurahan Jurang Bangu Barat, yang mana ke-14 TPS tersebut ditunda pelaksanaan pemilunya akibat banjir kemarin. Karena depan hujan yang terlalu tinggi, akhirnya TPS tersebut terendam. Tapi untuk logistik pemilu aman. Untuk satu TPS di wilayah Kecamatan Peringi Baru dilakukan pemilihan suara lanjutan mengingat ada kesalahan teknis yang mana ada kotak suara yang harusnya masuk di DAPIL 4 Serpong Utara, tapi pada saat itu masuk di DAPIL 5 Pondok Aren. Ini oleh KPU dilakukan penundaan. Dan hari ini, jam 9 tadi yang untuk PSL dilakukan pemungutan suara ulang. Alhamdulillah, saya mendapat laporan bahkan evaluasi terus bersama Pak Kapores dan Pak Kapolsek seluruh Tangerang Selatan. Semuanya berjalan baik, Kam Timmas di Tangerang Selatan terpelihara dengan baik. Tidak ada gangguan-gangguan. Kecuali kalau tidak ada banjir kemarin, semuanya 3.824 TPS sudah berjalan dengan baik. Kompak, Alhamdulillah kami, Pak Kapores, Pak Dandim, Ibu Kajari, Forkompimda, Tangerang Selatan, Kompak bersama Pak Wakil, saya terus melakukan evaluasi. Dan ada informasi-informasi terkait dengan pelanggaran atau potensi tindak bidanan dan sebagainya. Itu selalu dibahas dalam rapat Forkompimda, termasuk juga dalam rapat Komunitas Kominda, Komunitas Intelijen Daerah. Alhamdulillah, selama ini semua persoalan bisa kita tangani dengan baik. Dan pemirsa, salah satu tempat pemungutan suara atau TPS di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, melakukan pemungutan suara susulan. Karena pada tanggal 14 Februari lalu, lokasi TPS tersebut mengalami bencana banjir. Antusiasme warga yang hadir ke TPS menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima kebanjiran pembeli saat berdagang di sekitaran TPS di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pemirsa, ternyata pemungutan suara susulan ini juga berimbas pada peningkatan UMKM warga. Salah satunya, ada beberapa penjual UMKM yang ada di sekitar TPS, susulan yang ada di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Beberapa rekan-rekan UMKM bagaimana omset penjualan selama joblosan susulan yang dilakukan di sekitar TPS. Selamat siang, Bapak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak, selama ini Bapak penjualan di mana, Pak? Di Pasar Maharta. Di Pasar Maharta, Pak ya? Dengan adanya ada TPS di sekitar sini, penjualan Bapak meningkat, Pak ya? Alhamdulillah meningkat. Alhamdulillah, Pak ya? Tadinya yang omsetnya berapa, Pak? Tadinya cuma paling dapat ke 2,5. Sekarang, Pak? Kata-355 ada. Oke. Pak, ini luar biasa, Pak ya, adanya peningkatan. Menurut Bapak, bagaimana, Pak, kondisi keamanan Katipas yang di sekitar TPS ini, Pak? Ya, Alhamdulillah aman-aman aja, Pak. Ya, di sini kan banyak, Pak ya, Bapak-Bapak, kepolisian, Pak ya, yang bertugas. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Apakah mereka sangat aktif, Pak, dalam mendukung keamanan di sekitar sini? Aktif banget, Pak. Alhamdulillah aktif. Aktif banget, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang pada Ibu, 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 Ijin, Ibu ya. Oke, luar biasa. Ibu, 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 dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Sujila. Ibu Sujila, Ibu ya. Ibu, bagaimana, Bu, dengan adanya UMKM yang ada di sekitar pos TPS ini, Bu? Menurut Ibu, bagaimana? Apakah memang ini sangat membantu warga yang mencoblos, mungkin kehausan dan lain-lain, Bu? Betul, salah satunya saya juga kehausan. Saya bisa beli dengan cepat dan mudah, langsung hilang dehawisnya. Iya, iya, iya. Ibu, ini kan banyak, Bu, ya, petugas-petugas, kepolisian khususnya, Bu, ya. Yang menjaga kaptif, Mas, Bu, ya. Bagaimana menurut Ibu? Kaptifness lumayan enak, bagus, aman. Mau ya aman, semuanya aman. Di maharta aman. Iya, selama ini Ibu juga merasa terlindungi, Bu, ya, dengan sineralitas TNI Polri, Bu, ya? Insya Allah, insya Allah terlindungi. Oke, pemerintah Polri TV, itulah apresiasi yang dilakukan oleh warga terhadap Polri. Saya, Tulis Sandra Wardana, melaporkan dari Polri TV. Sebanyak 14 tempat pemungutan suara di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan, melangsungkan pemilu susulan pada Minggu 18 Februari 2024 yang lalu. Pemilu susulan ini dilakukan karena sebelumnya di beberapa wilayah di Pondok Aren gelanda banjir, sehingga gelaran pemilu terpaksa ditunda. Dan berikut cuplikan wawancara Dade Salam Pesi bersama dengan Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodik dalam program Presisi Sial. Pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi terkini pasca pemungutan suara susulan atau PSS di Pondok Aren, Tanggerang Selatan, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Kapolsek, bagaimana kondisi terkini, Kamtip Mas, pasca pemungutan suara susulan atau PSS di wilayah Anda? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaksanaan pemilu susulan yang terjadi di tiga kelurahan. Sebenarnya ada 15, Mas. Ada 15 TPS yang mengadakan pemilu tunda, dan matikan 14 TPS yang di dua kelurahan itu, yang ada 14 TPS, akibat terendam banjir TPS-nya, itu terjadi di kelurahan Jurang Mang Barat, sebanyak dua TPS, dan 12 TPS yang berada di Pondok Kecang Timur. Serta ada satu lagi TPS mengadakan pemilu, pemilihan suara lanjutan, Pemilihan PSU, pemilihan suara lanjutan itu karena ada kesalahan. Pemiliman kotak suara yang harusnya untuk DAPI 4, dikirimkan ke DAPI 5 Pondok Aren. Alhamdulillah, situasi sampai saat ini berjalan kondusif, kami dari tiga pilar, dari unsur kecamatan, Pak Cemaat sendiri juga langsung turun sama saya, dan Pak Dantramil, Kita memastikan sampai saat ini masih proses pengiriman kotak suara dari pelurahan menuju gudang PPK di kecamatan, Mas. Jadi kami terus mengawal proses pengiringan logistik setelah saya dihitung, dikirimkan ke gudang logistik di kecamatan. Kami pastikan betul-betul aman, kita kawal dari unsur TNI, dari unsur Polri, dari Polsek, dan dari Satpol PPK dari kecamatan. Polsek artinya kami konfirmasi kembali persiang ini, Senin 19 Februari 2024, artinya gelaran PSS di wilayah Anda ada 15 TPS. Sejak kemarin sampai dengan siang hari ini, Pak, ada berapa personil yang dikerahkan di wilayah Anda? Untuk personil yang dari kepolisian sebanyak 54 personil, yang terlibat di pengamanan di 15 TPS tersebut, kami di backup dari Koramil, serta dari Satpol PP. Termasuk kami ada bantuan operasi, bantuan personil dari PORES, sebanyak 39 personil, Mas. Kami stand back-kan di Mako. Baik, sinerginya seperti apa, Pak Kapolsek, antara Forkopimda dan juga stakeholder yang Anda sudah sebutkan beberapa di antaranya tadi? Baik, kami di Ponda Aren ini, kita membangun sinergi harmonisasi dalam kolaborasi. Artinya, setiap minggu kami adakan apel tiga pilar dari Pak Camat hadir, Pak Dan Ramil hadir, saya sendiri selalu Kapolsek hadir. Itu bergantian di setiap kelurahan, setiap hari Rebu. Setiap hari Rebu pagi jam 8, kita adakan bergantian di 11 kelurahan. Di masing-masing kelurahan kita jatah tiap minggu. Di situ pada saat apel tiga pilar, kita mengundang seluruh RTRW di kelurahan tersebut. RTRW, Ibu Kader, Pogarkam Tipmas, dari Linmas yang ada di situ, serta staff kelurahan sendiri. Di situ, di apel tiga pilar tersebut, kami sering ada diskas, jadi ada komunikasi dua arah. Dari warga ke kami, ke Camat, ke Dan Ramil juga. Jadi dari situ, kami sekaligus belanja masalah. Apa sih yang diharapkan oleh masyarakat terhadap negara ini? Jadi betul-betul sinergi dan kolaborasi antar tiga pilar di wilayah Pondok Aren, betul-betul dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Ya, itulah sejumlah indikator yang membuat PSS kemarin berjalan lancar di wilayah hukum Polsek Pondok Aren ya. Lalu Pak, Polsek Pondok Aren juga menggelar bakti kesehatan, begitu dengan target sasarannya adalah para petugas pemilu. Hasil pengecekan dari para petugas pemilu di sana seperti apa, Pak? Alhamdulillah, Mas. Jadi bukan hanya kami dari unsur, dari kepolisian petugas pengamanan TPS, tapi kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan booster kepada petugas di KPPS, dari petugas di KPU Kecamatan, serta dari Bapak Su yang ada di Kecamatan pun merasakan hasilnya, bahwa hadirnya petugas kesehatan dari dokes Ores Tangsel itu betul-betul memberikan manfaat. Mereka sendiri menyampaikan, Pak Kampung, Pak Pak Kampung, terima kasih nih, udah di booster tadi, udah dikasihkan suntik vitamin. Alhamdulillah saat ini kita bisa feed kembali, karena sebelumnya kan mereka banyak begadang, Mas. Banyak begadang setelah dilakukan booster, Alhamdulillah. Sangat bermanfaat dan memberikan dampak yang luar biasa untuk terkipinan dan kaptip, Mas. Khususnya pelaksanaan gelaran pemilihan lanjutan kemarin. Baik, Pak Kapolsek, lalu adakah giat cooling system yang dilakukan Polsek Pondok Aren kepada warga setelah PSS atau pemungutan suara ini berakhir, Pak? Baik, sebenarnya untuk cooling system, kami melakukan kegiatan sebut secara konsisten ya. Seperti setiap hari Senin, seluruh perwira kami gerakkan di sekolah-sekolah untuk melakukan polis school. Dan saya sendiri, selaku Kapolsek, sampai saat ini sudah melakukan kegiatan sebagai khotip. Khotip Sulat Jumat di masjid-masjid saat ini sudah 27 masjid. Sudah 27 masjid yang sudah kami kunjungi termasuk memberikan kajian. Kajian-kajian subuh agar, rumah saya kan baru juga di sini. Jadi, untuk dekat dengan masyarakat, ya tidak harus memperkenalkan di secara formal. Tapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat melalui acara-acara sebut, event-event seperti Jumatan, seperti memberikan kajian subuh. Kita pun harus hadir di situ. Baik, Pak Kapolsek, yang terakhir imbauan Anda untuk warga di wilayah Anda, seperti apa pasca proses pemilu ini selesai? Alhamdulillah, pesta demokrasi yang sudah, yang terbesar nih, latihan mungkin terbesar di dunia. Karena suatu hari kita memilih eksekutif dan legislatif. Keliharaan sudah usai, sekarang kita kembali lagi kepada fitra kita sebagai masyarakat pondo aren yang guyup, yang bersatu. Sehingga yang penting adalah perbedaan pilihan itu adalah wajar. Apapun pilihan politiknya, apapun pilihan calon politiknya seperti apa, calon presiden seperti apa, monggo, sekarang kita bersatu kembali, bangkit kembali untuk bangkit bersatu, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dengan tagline kami, jadikan pondo aren sebagai rumah bersama, yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Baik, karena guyup dan bersatu adalah kata kunci ya, Pak ya. Terima kasih Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Asyar Sodik, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Kami akan segera kembali pemirsa setelah jeda iklan layanan masyarakat berikut ini. Kami akan segera kembali pemirsa setelah berikut ini. Kami akan segera kembali pemirsa setelah berikut ini.